Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Badung TV Apa kabar anda? Senang sekali hari Senin ini Mengawaling pekan ini Saya Chris Santi hadir menyapa anda Dalam program Dialog Khusus Dan kali ini tentunya Bertepatan dengan detik-detik jelang lebaran Bagaimana sih kondisi pasar Kemudian bagaimana psikologis para konsumen Dan akhir-akhir ini tentunya berbeda Dengan bulan-bulan sebelumnya Dan bertepatan dengan peringatan Hari Konsumen Nasional Yang tahun ini 2021 Sudah memasuki tahun yang ke-9 Kita rutin memperingati Hari Konsumen Nasional Tentunya dengan tema yang luar biasa Yaitu konsumen berdaya Menuju Indonesia Maju Dan subtema berkaitan dengan Peringatan Hari Konsumen Nasional Tahun ini adalah Konsumen Berdaya Pulihkan Ekonomi Bangsa Tentunya pemilihan tema Dan juga subtema ini berkaitan erat Dengan kondisi Indonesia di masa pandemi ini Bagaimana memulihkan semangat Keluarga negara Indonesia Untuk berdaya dalam bidang perekonomian Dan untuk membahas Hari Peringatan Konsumen Nasional Tahun ini Studio Bandung TV sudah menghadirkan Dua naruh sumber saya Yang tentunya akan berbagi pandangan Dan situasi saat ini Pemirsa yang pertama Di sebelah saya Anda pasti tidak asing lagi Karena wajah beliau ini sudah warawiri Di beragam media Dan sering sekali menjumpai Para jurnalis tentunya Beliau adalah Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Jawa Barat Ada Bapak Muhammad Arifin Sujayana Assalamualaikum Selamat siang Pak Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ilu Jengsiang Tahisanti Para pemirsa Bandung TV Iya Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Hari ke-27 ya Betul Masih diberikan kesehatan Dan kelancaran Serta diberikan ridha dan barokah Lai Allah SWT Amin Terima kasih sudah hadir disini Pak Sama-sama Tahisanti Dan di sebelah Pak Arifin Ini kita hadirkan kepada Anda Dan saya perkenalkan juga Selaku Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan BPOM Bandung Ini khususan Selaku Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Nah berkaitan dengan Hal Lebaran Puasa kemarin tentunya Sifat masyarakat ini Khususnya di Bandung Bahkan Jawa Barat Ini kita bisa lihat Kayaknya Nafsu makan mereka Untuk belanja Luar biasa Kondisi Makanan-makanannya ada di kita Selama puasa dan Lebaran Kali ini seperti apa Bu Susan Insya Allah Relatif aman Nanti akan kami sampaikan data ini Oke baik Dan kalau kita berbincara Mengenai hari Peringatan Konsumen Nasional Yang ke-9 ini Kita punya tayangan Yang wajib Saya bagikan Kepada Anda Berikut tayangan Yang Anda Simak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat Mengucapkan Selamat Hari Konsumen Nasional 2021 Pada kesempatan ini Saya ingin mengingatkan Cintailah produk-produk Dalam negeri Karena artinya Kita sedang memulihkan Ekonomi Dan memajukan Bangsa sendiri Melalui Bera Negara kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya itu anjuran dari Gubernur kita ya Bapak Ibu Berkaitan dengan menciptai Produk-produk dalam negeri Apalagi kita sebagai warga Masyarakat Jawa Barat Punya banyak produk ya Bapak Ibu Berkaitan dengan Apa yang dikaitan oleh Masyarakat Jawa Barat Nah kebijakan-kebijakan Yang memang Diutamakan Untuk melindungi konsumen Saat ini Khususnya di Jawa Barat Seperti apa Pak? Ya baik Tesanti Para pemirsa Bandung TV Provinsi Jawa Barat Kalau kita lihat Sebenarnya Sudah 3 kali Menjadi Provinsi yang terbaik Seluruh Indonesia Yang Peduli terhadap Perlindungan konsumen Oke Jadi dari mulai tahun 2018 2019 Dan tahun 2020 Jadi untuk 2018 Sama 2019 Kita diberikan Penghargaannya oleh Kementerian Perdagangan Hanya tahun 2020 Karena sudah 2 kali Ketika cekaci Jadi akhirnya Tahun 2020 Kita diberikan Penghargaan Sebagai Pemerintah Daerah Yang peduli Terhadap Perlindungan konsumen Oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional Oke Kita Berturut-turut 3 kali Dan ini adalah Di masanya Jamannya Pak Gubernur Pak Ridwan Kamil Nah Kalau tadi juga Kita sebutkan Kebijakan apa sih Sebenarnya yang diberikan Oleh Pak Gubernur Jawa Barat Pak Gubernur Yang pertama adalah Dalam rangka Perlindungan konsumen Di Jawa Barat ini Telah dibentuk 17 Badan penyelesaian Sengketa konsumen Oke BPSK ini adalah Sebagai Kepanjang tanganan Pemerintah Di dalam rangka Perlindungan konsumen Di Jawa Barat Dari 27 Kabupaten kota Itu 17 Sudah terbentuk Dan kemudian 10 Kabupaten kota Lainnya Segera menyusul Haun ini Mudah-mudahan Ada 2 atau 3 Juga yang Terbentuk Kebijakan yang kedua Dari Pak Gubernur Jawa Barat Adalah Dalam rangka Operasional BPSK tersebut Pak Gubernur Memberikan dana Hibah Untuk operasionalnya Jadi Setiap BPSK itu Diberikan Hibah Dari pemerintah Provinsi Secara total Jumlahnya Sekitar 7 miliaran Jadi Rata-rata Sekitar 500 Ada yang 600 Juta Per BPSK Tergantung Wilayahnya Dan kemudian Yang ketiga Dalam rangka Perlindungan konsumen Di Jawa Barat ini Kebijakan Pak Gubernur Adalah Bagaimana Kemudian Meningkatkan Sosialisasi Dan edukasi Terhadap Masyarakat Bagaimana Hak dan Kewajiban Daripada Konsumen ini Harus Dilaksanakan Jadi kita Melakukan Sosialisasi Konsumen Cerdas Itu Bagi Anak-anak SMA Kemudian Juga PKK Di setiap Kelurahan Desa Kemudian RT RW Kemudian Juga Mahasiswa Dan masyarakat Umum Lainnya Jadi bagaimana Mereka Diberikan Pemahaman Supaya Dalam rangka Berbelanja Atau Menjadi Konsumen Ini Tahu Hak dan Kewajibannya Kan Kadang-kadang Malesnya Tessanti Kalaupun Juga Kita Belanja Beli Beli Kemudian Sampai Ke rumah Kok beda Speknya Atau Kemudian Ada yang Cacat Kan Males Juga Kita Mengadukan Itu Nah Kita Mencoba Mengedukasi Mereka Akan Menjadi Hak dan Kewajibannya Tadi Didapat Oleh Konsumen Ini Dan Kemudian Yang Terakhir Adalah Di Masa Pandemi Sebelum Masa Pandemi Pun Juga Sebenarnya Kita Mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat Adalah Bangga Terhadap Produk Dalam Negeri Khususnya Adalah Produk Produk Yang Dihasilkan Oleh Masyarakat Jawa Barat Apalagi Jawa Barat Ini Kan Dari Produk Apapun Pasti Ada Bade Mobil Bagaimana Kemudian Masyarakat Diedukasi Untuk Mereka Menggunakan Produk Dalam Negeri Khususnya Produk Jawa Barat Seperti Tadi Yang Disampaikan Oleh Pak Gubernur Jawa Barat Dan Salah Satunya Belanja Online Para ASN Ya Pak Itu Merupakan Salah Satu Upaya Dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat Untuk Bisa Meningkatkan Daya Juang Lagi Para Pelaku MKM Dengan Dimudahkan Berkaitan Dengan Aplikasi Tersebut Pemasarannya Udah Belanja Pak Disana Udah Sebagai Contoh Biasanya Kan Kita Sebagai Aparatur Sipil Negara Ini Kan Juga Harus Memberikan Contoh Bagaimana Kemudian Kita Tadi Produk Produk Dalam Negerinya Juga Dibelikan Betul Pak Dan Satu Lagi Kita Akan Coba Tanyakan Pendapat Dari Ibu Susan Berkaitan Dengan Peranan DPOM Yang Tentunya Ini Luar Biasa Kerjanya Dua Kali Lipat Bahkan Lebih Di Masa Ramadhan Kemarin Sampai Dengan Lebaran Kali Ini Bagaimana Fenomena Yang Ditemukan Di Lapangan Terutama Untuk Bahan Bahan Makanan Yang Memang Sering Dikonsumsi Oleh Masyarakat Khususnya Di Bandung Dan Jawa Barat Baik Terima Kasih Selamat Pagi Pak Kadis Dan Pemirsa Bandung TV Semua Kegiatan Balai Besar POM Di Bandung Khususnya Dalam Bulan Ramadhan Dan Khususnya Selama Pandemi Ini Kami Melakukan Intensifikasi Pengawasan Jadi Kalau Biasanya Kita Melakukan Rutinitas Rutin Pengawasan Rutin Pengawasan Obat Dan Makanan Dimana Ada Kegiatan Inspeksi Sertifikasi Ada Kegiatan Sampling Dan Pengujian Di Laboratorium Ada Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Tadi Pak Kadis Bilang Supaya Masyarakat Menjadi Cerdas Menjadi Konsumen Yang Cerdas Kemudian Itu Adalah Kegiatan Rutin Kita Nah Selama Bulan Puasa Ini Dan Menjelang Hari Raya Idul Fitri Badan POM Secara Serentak Melakukan Kegiatan Intensifikasi Pengawasan Produk Pangan Selama Bulan Ramadhan Dan Jelang Idul Fitri Selama Sebanyak 6 Tahap Seminggu Sebelum Bulan Puasa Dari 5 April Sampai Dengan Minggu Ini Sudah Minggu Ke 6 Nanti Insya Allah Akan Ditambah Minggunya Pada Setelah Lebaran Nah Itu Kita Melakukan Pemeriksaan Intensif Di sarana-sarana Produksi Distribusi Dan Juga Melakukan Pemeriksaan Pangan Takjil Dengan Melakukan Sampling Dan Melakukan Uji Di Mobil Laboratorium Keliling Kami Dan Juga Bekerjasama Dengan Lintas Sektor Terkait Nah Ini Tujuannya Adalah Untuk Melindungi Konsumen Terutama Dari Pangan-pangan Takjil Yang Beredar Dimana Pangan Takjil Ini kan Dadakan Munculnya Dan Pangan Takjil Ini Adalah Pangan Siap Saji Yang Tidak Memerlukan Izin Edar Jadi Muncul Saat Ini Saja Dimana Tentunya Harus Lebih Dilakukan Pengawasan Dan Didukung Dengan Aspek Pembinaan Sejauh Ini Ditemukan Ada Hal-hal Yang Menarik Masih Ada Masih Ada Tapi Prosentasenya Sudah Jauh Turun Untuk Temuan Bahan Berbahaya Dalam Pangan Takjil Itu Hanya Sekitar Satu Persen Jadi Misalnya Kemarin Minggu Lalu Itu Misalnya Di Kabupaten Bandung Bersama Dengan Wakil Bupati Bandung Dan Dinas Kesehatan Dan Disperindak Terkait Itu Misalnya Masih Menemukan Adanya Pewarna Tekstil Di Kerupuk Dan Kerupuknya Kerupuk Apa Si Kerupuk Melarat Katanya Murah Sekali Jadi Warna Dengan Warna Merah Mencolok Seharusnya Itu Pewarna Tekstil Tapi Digunakan Di Bahan Pangan Terus Ada Lagi Apa Yang Lain Jadi Artinya Terhadap Penjual Ini Kita Lakukan Pembinaan Di Tempat Karena Bisa Jadi Karena Ketidaktahuan Tadi Menarik Pemirsa Fakta Yang Disampaikan Oleh Bu Susan Adalah Fidu Menemukan Di Lapangan Setelah Pemeriksaan Hanya Satu Persanan Bu Yang Masih Nakal Menggunakan Bahan-Bahan Berbahaya Bagi Para Pembeli Itu Artinya Bisa Dikatakan Bahwa Konsumen Kita Semakin Semakin Cerdas Pak Arifin Oh Iyalah Itu Menjadi Salah 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 Satu Tolok Ukur Indikatornya Bahwa Memang Semakin Kesini Kita Saya Bususan Tesanti Mikro Bandung TV Kan Semuanya Konsumen Tidak Pernah Ada yang Tidak Pernah Menjadi Konsumen Pasti Semuanya Konsumen Kalau Produsen Beda Pada saat Menjadi Konsumen Inilah Kadang Kadang Kita Serada Kurang Menuntut Haknya Itu Nah Atau Juga Karena Kita Merasa Percaya Dengan Produksi Contoh Di masa Bulan Suci Ramadhan Ini Yang Dagang Takjil Itu Dimana Mana Dan Itu Tidak Bisa Kita Larang Wajar Mereka Apalagi Di Masa Pandemi Nah Itu Pun Juga Mereka Tadi Tanpa Harus Izin Edar Nah Kita Sosialisasikan Juga Kepada Produsen Jadi Si Konsumen Pun Juga Merasa Aman Karena Selain Kita Melakukan Sosialisasi Kepada Konsumen Kita Pun Juga Melakukan Sosialisasinya Kepada Produsen Kan Gitu Jadi Tadi Kalau Satu Persen Ya Alhamdulillah Kita Sudah Cerdas Si Produsen Juga Cerdas Kan Gitu Mereka Tidak Mau Menggunakan Bahan Berbahaya Kan Masih Tetap Ajalah Orang Itu Tidak Semuanya Baik Kadang Oknum Itu Ada Contoh Misalnya Oh Oh Iyo Bisi Apa Hasem Pakai Borak Supaya Lama Kan Itu Bahan Pengawet Seperti Itu Kan Masih Tetap Ada Mau Itu Mana Di Mih Biasanya Kan Gitu Ataupun Juga Tahu Misalnya Kan Gitu Masih Masih Tetap Ada Orang Yang Barangkali Itu Kebutuhan Atau Terdesakan Gitu Mereka Masih Melakukan Hal-hal Yang Memang Tidak Seharusnya Kan Nah Jadi Untuk Secara Keseluruhan Untuk Perlindungan Konsumen Khususnya Di Makanan Kerjasama Kami Dengan BPOM Dengan Bhususan Ini Sebenarnya Sudah Cukup Bagus Kelapangan Karena Kita Lakukannya Secara Rutin Tidak Hanya Di Bulan Ramadhan Tapi Sebelum Itu Pun Kita Melakukan Nah Jadi Dua-duanya Kita Sasar Di Sisi Konsumen Dan Di Sisi Produsen Oke Sosialisasi Yang Terus Menerus Dilaksanakan Oleh Kedua Pimpinan Kita Ini Tentunya Menghasilkan Hasil yang Luar biasa Di antaranya Tadi Bahwa Konsumennya Semakin Cerdas Dan Juga Produsen Sudah Pintar Untuk Memilih Bahan Baku Apa Saja Yang Bisa Diolah Dan Bisa Digemari Oleh Para Konsumen Berkaitan Dari Hari Peringatan Konsumen Nasional Nanti Kita Akan Diskusi Kembali Kepada Kedua Narasumber Saya Setelah Jedah Anda Tetap Bersama Kami Tentunya Dalam Program Dialog Khusus Kephao Kepho 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 Kepha